NSHBA Season 281, Peluang Terbentang di Depan Kakak Mengki, di mana kita? Cloud melihat ke gerbang gunung di depannya dan mengepalkan tangan Mengki. Hanya gerbang ini saja yang mengeluarkan fluktuasi spiritual yang menakutkan. Itu seperti tembok surgawi yang menghalangi semua kehidupan di luar. Mengki mengangguk. Menurut senior itu, warisan Soul Dream Immortal Venerate ada di sini, dan kita bisa menjadi lebih kuat dengan berkultivasi di sini. Saya tidak ingin lagi melihat Long Chen berdarah dan menangis. Lain kali, aku yang akan melindunginya. Setelah itu, Cloud kembali ke ruang spiritual Mengki, dan Mengki dengan kuku berjalan menuju gerbang gunung. Murid Tang Wan R. menyapatuan. Tang Wan R. dengan benar bersujud ke arah seorang wanita cantik yang tampak seolah-olah dia baru saja keluar dari lukisan. Dia dikelilingi oleh Ki Abadi yang berputar-putar. Wanita itu menarik Tang Wan R. dan mengangguk setuju. Mulai hari ini, kamu adalah murid terakhir dari yang dikenal sebagai Feng Xin Yu. Ingat, mulai hari ini, tidak lagi diizinkan bagi siapapun untuk menggertak Anda, atau itu akan kehilangan wajah Tuhanmu. Jika Anda tidak dapat mengalahkan seseorang, Anda dapat menemukan saudara dan saudari magang senior Anda. Jika mereka juga tidak bisa mengalahkan mereka, kamu bisa datang mencariku. Di tanah salju putih dan es hitam, dua wanita saling menatap. Keduanya mengenakan pakaian seputih salju, dan mereka sangat cantik. Namun, mereka berdua sama sekali tanpa ekspresi, seperti dua patung Dewi Es. Salah satunya adalah Ye Zikiu. Yang lain adalah seorang wanita yang sama dinginnya terlihat berusia tiga puluhan. Mereka berdua saling menatap di dalam es dan salju. Mereka terdiam selama dua jam penuh, tak satu pun dari mereka bergerak. Akhirnya, wanita itu yang berkata, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Suaranya benar-benar tanpa emosi. Lebih jauh lagi, kedengarannya agak aneh, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara sehingga dia lupa caranya. Saya bersedia. Ye Zikiu mengangguk. Ayo pergi. Wanita itu berbalik dan pergi. Ye Zikiu kemudian diam-diam mengikuti di belakangnya, keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Sama seperti itu, mereka menghilang ke dunia es dan salju. Xiao Qian, kamu memiliki karma kuat yang mengikatmu pada pewaris bintang sembilan. Anda harus bekerja keras jika Anda ingin membantunya. Kami telah berhasil mempertahankan warisan lengkap kami bersama dengan kemampuan surgawi terkuat dari ras iblis asli di sini. Ini adalah tempat terbaik bagimu untuk berkultivasi. Di Istana Dewa, Nenek Tua yang memegang tongkat berbicara kepada Yue Xiao Qian. Di depannya ada tumpukan buku tulang seukuran gunung, dan cahaya surgawi mengalir dari mereka. Teknik yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis asli dicatat di dalamnya. Yue Xiao Qian berakhir di tanah leluhur ras iblis asli setelah dikirim ke dunia abadi. Setelah itu, dia terkejut menemukan warisan lengkap ras iblis asli. Long Chen, aku akan berkultivasi habis-habisan. Aku tidak akan membiarkanmu berdarah atau menangis lagi. Yue Xiao Qian menggigit bibirnya dan bersumpah dalam hati. Yue Xiao Qian tidak pernah mengharapkan seseorang seperti Long Chen melolong dan menangis seperti dia. Bahunya telah menopang langit, tetapi itu tidak menghentikan orang-orang yang dia sayangi dari kematian. Melihatnya dalam keadaan seperti itu telah melukai hatinya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat, dia tidak menyanyiakan satu detik pun. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terulang kembali. Xia Chen, bawakan cairan menggambar garis. Xia Chen, tidak ada cukup sihir yang disembunyikan di sini. Xia Chen, apa yang kamu lakukan? Anda sangat lambat. Ayo cepat. Xia Chen dipenuhi keringat. Dia buru-buru membawa barang-barang yang diminta orang-orang itu. Anak kecil, izinkan saya memberitahu Anda. Saya hanya membiarkan Anda menjadi pekerja di sini karena saya kasihan pada Anda. Saya mengambil risiko dimarahi karena ini. Dengan demikian, Anda harus pintar. Perlakukan orang-orang ini dengan baik. Ini adalah master formasi yang dihormati di masa depan. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Meskipun pekerjaan kami melelahkan, kami tetap dibayar banyak. Hargai kesempatan ini, gumam seorang murid yang agak gemuk di samping Xia Chen. Ya, ya, saya mengerti. Terima kasih, kakak. Saya tidak akan membuat Anda kesulitan, kata Xia Chen buru-buru. Master formasi masa depan. Omong kosong. Dia mampu menggunakan kakinya untuk menggambar formasi yang lebih baik dari mereka. Jika pavilion Spirit Rune tidak memerlukan biaya untuk masuk, apakah dia harus tunduk pada mereka? Dikatakan bahwa Spirit Rune Pavilion ini adalah perguruan tinggi tingkat pertama bahkan di seluruh dunia abadi. Namun, karena beberapa masalah manajemen, itu telah menurun. Tapi itu masih memiliki beberapa harta tertinggi, keberadaan yang dapat dianggap sebagai kanon abadi di dunia formasi. Jadi bahkan jika ada masalah dengan manajemen, banyak orang masih datang ke sini untuk kanon abadi itu. Xia Chen bekerja seperti anjing di sini saat dia meneliti bahan dan teknik tempat ini. Bagaimanapun, ini adalah dunia abadi, dan studi mereka tentang Rune Immortal Dao sangat mendalam. Formasi Martial Heaven Continent seperti secangkir air dibandingkan dengan Laut Raksasa di sini. Namun, Xia Chen adalah master formasi paling menonjol dari benua surga bela diri. Dibandingkan dengan murid-murid yang baru masuk ini, fundamentalnya seratus kali lebih baik. Rune Surgawi ini langsung diingat hanya dengan satu pandangan dari Xia Chen, sementara murid-murid ini bisa menghabiskan setengah hari untuk mengingat sebagian, hanya untuk gangguan yang menyebabkan mereka benar-benar melupakannya. Dalam kemarahan mereka, mereka akan melampiaskan pada Xia Chen dan pekerja lainnya. Bahkan babi-babi ini bisa belajar formasi. Tunggu saja, kamu hanya punya satu kesempatan ini untuk berteriak padaku. He he, mari kita bertukar tempat. Xia Chen melihat murid-murid yang kesal itu dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kembali ke gunung, Long Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih mengetahui bahwa ahli naga telah mengirim semua orang ke peluang mereka sendiri. Pertempuran benua surga bela diri ini merupakan pukulan besar baginya. Dia tidak berhasil melindungi benua itu, dan benua itu akhirnya hancur. Harapan dari lima penguasa dikecewakan. Jika bukan karena ahli naga, dia akan dihancurkan bersama dengan benua surga bela diri. Di tangannya, semuanya hancur berantakan. Memikirkan bagaimana dia telah menjanjikan lima penguasa, dia dipenuhi dengan rasa bersalah. Long Chen, kamu harus bekerja keras. Jangan berpikir bahwa menjadi pewaris bintang sembilan begitu hebat. Saudara-saudaramu itu seperti benih yang akan bertunas setelah pengalaman ini. Jika Anda tidak bekerja keras, itu benar-benar akan jatuh ke tangan mereka untuk melindungi Anda. Di masa lalu, pewaris sembilan bintang semuanya adalah sosok penyendiri tanpa seorang teman, tetapi Anda berbeda. Mungkin karena inilah aku mengambil risiko menyelamatkanmu. Saya ingin berjudi, dan sebagian dari chip itu ditempatkan pada Anda. Saya harap Anda bisa tumbuh sedikit lebih cepat. Mungkin Anda akan dapat membantu saya pada saat itu, tetapi saat ini Anda terlalu lemah. Jangan kalah dengan kegagalan ini. Ulihkan dan temukan kembali kepercayaan diri Anda. Kembalilah ke dirimu yang tak kenal takut, kata ahli naga. Senior, jangan khawatir. Dapat dikatakan bahwa saya telah dilahirkan kembali hari ini. Di dunia abadi, saya akan membuat potongan surga dan bumi saya sendiri. Saya tidak akan membiarkan bencana benua surga bela diri terulang kembali. Longchen mengepalkan tinjunya. Bagus. Maka kesempatan Anda telah datang. Terserah Anda apakah Anda bisa memahaminya, kata ahli naga. Bab 2802 Akademi Cakrawala Tinggi. Kesempatan apa? Tanya Longchen. Ini adalah Akademi Cakrawala Tinggi. Ini adalah Akademi dengan fondasi terdalam di dalam 100 domain dan ribuan prefektur. Meskipun telah menurun, itu akan sangat membantu Anda. Jika Anda ingin menonjol di dunia abadi, ini adalah batu loncatan terbaik. Ada juga catatan ahli waris bintang 9 di Akademi. Jika Anda ingin memahami diri sendiri, itu akan menjadi awal yang baik. Saya mengirim Anda ke sini karena saya merasa Akademi Cakrawala Tinggi paling cocok untuk Anda. Namun, tidak ada yang bisa mengubah nasib pewaris bintang 9. Anda adalah satu-satunya yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, Anda harus mengandalkan diri sendiri, kata ahli naga. Karena senior berpikir bahwa ini adalah tempat terbaik untukku, aku akan mengobrol sebentar di sini. Namun, senior, bisakah Anda membantu saya melihat di mana teman-teman saya dari benua surga bela diri? Longchen tahu bahwa ahli ini telah menyelamatkannya dan juga yang lainnya. Tapi dia masih belum sepenuhnya nyaman ketika datang ke ayahnya, ibunya, adik perempuannya, dan orang lain yang telah membantunya. Tidak masalah. Tutup matamu. Saya akan berbagi pandangan saya dengan Anda. Setelah Longchen menutup matanya, bintang-bintang muncul dalam penglihatannya. Mereka seperti butiran pasir dalam pandangannya, mengejutkannya. Melihat ke atas, dia melihat gugusan bintang yang lebih besar. Ada sembilan dari mereka secara total, dan di bawah setiap klaster ada bintang raksasa. Bintang-bintang raksasa ini bahkan lebih besar dari sembilan klaster. Longchen ingin terus mencari ketika suara ahli naga terdengar di benaknya. Jangan melihat sekeliling secara acak. Jangan memohon karma untuk apa-apa. Petik 2 Visi Longchen kemudian melewati bintang yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya dia sedang berjalan di koridor ruang waktu, dan dia dengan cepat tiba di satu bintang tertentu. Bintang ini terus tumbuh. Pada saat yang sama, dia melihat bintang-bintang pecah tergeletak di sekelilingnya. Mereka lebih dekat, sehingga dia bisa melihat bekas luka pertempuran. Beberapa retak dan mengambang di langit berbintang. Semua yang dia lihat hancur, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Beberapa medan perang masih berlumuran darah. Dia juga melihat beberapa rantai samar di bagian bawah bintang-bintang ini. Mereka tembus pandang, hampir seperti jaring laba-laba. Dia tidak tahu kemana mereka pergi. Dalam kesengsaraan ini, benua surga bela diri hanyalah satu medan perang. Jadi ini adalah plot yang jauh lebih besar. Melihat bintang-bintang yang rusak itu membuat Longchen marah. Apa yang menyebabkan cukup kebencian bagi seseorang untuk tanpa pandang bulu membantai nyawa tak berdosa? Apakah ada yang namanya keadilan di dunia ini? Jangan melihat ke belakang. Longchen mengikuti garis itu. Rasanya seolah-olah benang itu mengarah ke belakang tepat di belakangnya, tetapi ketika dia ingin berbalik, ahli naga menghentikannya. Beberapa hal tidak untuk kamu sentuh saat ini. Itu hanya akan mengeksposmu lebih cepat, tegur ahli naga itu dengan tegas. Junior mengerti, kata Longchen. Kamu sudah membangunkan mata api penyucian. Setelah diaktifkan, itu juga akan mengaktifkan hegemon ki spesifik dari pewaris sembilan bintang. Itu adalah kekuatan lain yang sama sekali berbeda dari garis sembilan bintang selain kekuatan astral mereka. Itu dapat dianggap sebagai kondensasi dari semua emosi negatif di dunia ini. Kekuatan ini jauh melampaui kekuatan astralmu. Tapi setelah digunakan, kamu akan kehilangan semua alasan dan menjadi iblis yang mengamuk. Itulah mengapa Anda begitu gila ketika Anda mengaktifkan mata api penyucian Anda sehingga Anda langsung mengejar sumbernya sampai ke gambar Dewa Brahma. Anda adalah orang bodoh yang hanya ingin membunuh tanpa memikirkan konsekuensinya. Tidak ada cara untuk menggambarkan perbedaan antara Anda berdua dengan kata-kata. Kekuatan api penyucian itu akan menyalakan emosi yang tertekan di hatimu, dan Anda akan menjadi sangat gila sehingga Anda bahkan tidak akan mengenali teman-teman Anda. Anda hanya akan membunuh sembilan pemburu dunia bawah sangat sensitif terhadap aura ini. Mereka memiliki alat khusus untuk melacak aura ini, jadi untuk sementara saya telah menyegel mata api penyucian Anda. Mereka tidak akan aktif lagi setidaknya untuk waktu yang singkat. Bayangan peripil yang sekarat di depannya tiba-tiba memukulnya dengan kekuatan penuh. Kesedihan dan kemarahannya telah melahapnya dalam sekejap. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Pada saat dia sadar kembali, dia mengira dia sudah mati. Dia tidak ingat apa-apa tentang waktu mata api penyucian diaktifkan. Dia bahkan tidak tahu kekuatan macam apa itu. Itu seperti tidak terjadi. Ada saat di neraka ketika hidup Anda dalam bahaya. Mata api penyucian Anda mungkin telah diaktifkan oleh seberapa dalam Anda berada di dalam neraka. Efil Moon lah yang membuatmu pingsan dan menghentikan mata penyucian untuk memakanmu. Efil Moon tidak tahu apa mata penyucian Anda, tetapi sebagai anggota ras gelap, itu jauh lebih sensitif terhadap kekuatan jahat dan mendominasi itu. Ia melakukan ini karena ia tidak ingin Anda menjadi sama seperti itu, seorang pembunuh tunggal. Itu telah diubah oleh Anda dan menyukai hidup Anda, dunia Anda, kata ahli naga. Gelombang kesedihan lain menyapu Longchen. Rekan yang diandalkan selama ini juga telah meninggalkannya. Pakar naga melanjutkan, namun, mata api penyucian sebenarnya adalah sisi gelap hatimu. Semakin Anda menekannya, semakin Anda memberinya makan. Itu juga mengapa segel ini hanya bersifat sementara. Kekuatan semacam ini tidak bisa dihentikan terlalu lama. Jika terlalu lama berlalu, itu akan benar-benar tidak terkendali. Inilah sebabnya mengapa semua anggota garis sembilan bintang adalah keberadaan yang menyendiri. Tapi Anda adalah varian aneh dari pewaris sembilan bintang. Adapun bagaimana Anda mengatasi seni tubuh hegemon bintang sembilan, itu terserah Anda. Petik 2. Longchen mengangguk ke dalam. Tidak ada yang bisa membantunya dengan hal seperti itu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah bintang tertentu muncul di matanya. Ini adalah bintang yang penuh dengan kehidupan, dan tidak ada rantai yang terhubung ke bintang ini. Ini adalah tanah murni yang telah lolos dari pertempuran. Kehidupan mereka semua baik-baik saja di sini. Longchen melihat orang-orang dari benua surga bela diri di dunia ini. Mereka menjelajahi dunia baru. Meskipun tidak ada penduduk asli di sini, ada banyak binatang buas. Oleh karena itu, mereka harus mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk melawan binatang buas. Longchen kemudian melihat orang-orang mulai menggali biji dan memperbaiki senjata untuk melawan musuh mereka. Setelah itu, dia dengan cepat melihat ayah dan ibunya. Dia juga melihat Xiaoyu. Setelah melihat bahwa mereka aman, hatinya akhirnya tenang. Adapun pusat tempat mereka berkumpul, mereka telah membangun alun-alun raksasa. Pusat alun-alun ini memiliki patung raksasa yang didirikan dengan banyak orang yang terus-menerus bersujud padanya. Patung ini adalah dia. Bab 2803 Sumpah Longchen Jika Anda mau, Anda dapat meninggalkan seutas kehendak surgawi Anda pada patung ini. Itu kemudian akan menjadi benih untuk mengumpulkan energi iman dan pasti akan membantu Anda di masa depan, kata ahli naga. Longchen menggelengkan kepalanya. Mereka bersujud kepada saya karena rasa terima kasih. Tetapi jika saya meninggalkan benih kehendak surgawi saya, itu akan menjadi semacam penipuan. Aku tidak suka melakukan hal seperti itu. Setelah naik ke dunia abadi, Longchen tampaknya memahami banyak hal yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang warisan dewa yang tersisa di pesawat yang lebih rendah. Ketika datang untuk menerima ibadah orang-orang ini, dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Dia tahu bahwa mereka tidak hanya bersujud kepadanya tetapi juga bersujud kepada lima penguasa, kepada kakak Yun Tian, ke senior Ling Yun Zi, lelaki tua, Ku Jianying, dan pahlawan tak terhitung lainnya yang telah mengorbankan diri mereka sendiri. Patung ini berdiri sebagai bukti kepahlawanan mereka. Itu bagi mereka untuk mengingat betapa menyakitkan pertempuran itu dan membuat mereka menghargai kedamaian mereka saat ini. Mungkin lama dari sekarang, ketika mereka sudah terbiasa dengan kedamaian, mereka akan melupakan rasa sakit ini, melupakan sejarah ini. Ketika ingatan menjadi samar, orang akan mempertanyakan sejarah dan mengubahnya menjadi sebuah cerita. Mereka kemudian akan menggulingkan sejarah ini, sama seperti orang-orang yang mempertanyakan keberadaan penguasa. Setelah keropeng jatuh dan rasa sakit dilupakan, orang akan melupakan para pahlawan. Tetapi sementara keropeng itu masih ada, Long Chen yakin mereka akan mengingat apa itu rasa hormat dan rasa terima kasih. Setelah pertempuran sengit seperti itu, dia yakin bahwa orang-orang dari benua surga bela diri tidak akan bertarung di antara mereka sendiri, setidaknya untuk waktu yang singkat. Dengan ingatan itu dan ancaman binatang buas di luar, mereka akan menghargai kehidupan mereka saat ini. Selanjutnya, dia melihat bahwa setiap orang merasa sangat hormat kepada orang tua dan saudara perempuannya. Keamanan mereka adalah sesuatu yang tidak perlu dia khawatirkan. Tiba-tiba, penglihatan itu memudar dan Long Chen perlahan membuka matanya. Jiwanya kembali ke rumah, kekenyataan. Untuk sesaat, Long Chen tenggelam dalam emosinya. Selain ayah dan ibunya, dia juga melihat banyak wajah yang dikenalnya. Ada Xia Yuluo, Xia Yun Chong, Ouyang Kyuyu, Sui Wuhen. Dia bahkan melihat Xiaohua dari saat itu di antara kerumunan. Namun, itu hanya sekilas. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat lebih dekat sebelum penglihatannya berakhir. Senior, aku benar-benar harus berterima kasih. Di masa depan, apapun yang Anda butuhkan, saya pasti akan membalas Anda atas bantuan besar ini, sumpah Long Chen. Bantuan ini benar-benar besar. Saat ini kamu masih terlalu lemah. Jika Anda ingin membayar saya, bekerja keras untuk bertahan hidup. Berhentilah melakukan hal-hal yang akan membuatmu terbunuh. Maka Anda mungkin memiliki kesempatan untuk membantu saya. Pakar naga menghela nafas. Semua pewaris sembilan bintang seperti itu. Junior akan mengikuti instruksimu, kata Long Chen. Omong-omong, senior, apakah Anda tahu di mana ayah dan ibu kandung saya? Sekarang Long Chen berada di dunia abadi, hal yang mendesak adalah menemukan keberadaan orang tua kandungnya. Ayah dan ibumu masih hidup, jadi jangan khawatir tentang itu. Tapi hidup mereka tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Dalam keadaan Anda saat ini, mengetahui di mana mereka berada tidak ada artinya. Anda terlalu lemah, dan Anda tidak dapat membantu siapapun. Anda harus fokus pada diri sendiri. Selain itu, jangan mencoba menemukan orang yang terus mengirimi Anda pesan. Situasinya bahkan lebih buruk, dan dia tidak dapat membantu Anda. Pemilik suara itu ingin Anda bangun, tetapi karena berbagai alasan, itu selalu berakhir dengan kegagalan. Pada akhirnya, gadis itu masih menggunakan hidupnya sendiri untuk membuatmu terbangun, kata ahli naga. Senior, kamu harus tahu tentang reinkarnasi King Suan. Bisakah Anda memberitahu saya di mana dia berada? Tanya Long Chen. Dia melalui seribu reinkarnasi untuk membangunkanmu. Nasib Anda terikat erat. Bahkan jika Anda tidak mencarinya, dia akan muncul di hadapan Anda. Namun, setelah menyelesaikan misi dibalik reinkarnasinya, kekuatan reinkarnasi itu akan menghilang. Dia tidak akan lagi memiliki kenangan itu. Itu sebabnya dia sangat takut. Dia takut reinkarnasi berikutnya menikahi orang lain. Cinta seribu reinkarnasi akan lenyap begitu saja. Bahkan ahli naga menghela nafas di sini. Itu juga dipengaruhi oleh emosi pilferi yang dalam. Mendengar bahwa dia cepat atau lambat akan bertemu dengan Yu King Suan dan bahwa orang tuanya juga masih hidup, Long Chen merasa jauh lebih mantap. Dia juga semakin percaya diri. Aku harus memastikan untuk hidup bahagia mulai hari ini. Itulah satu-satunya cara untuk memenuhi pengorbanan mereka. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Begitu banyak orang yang tewas dalam pertempuran itu. Hidup mereka, harapan mereka sekarang bersamanya, jadi dia tidak bisa berkubang dalam kegagalan ini. Dia harus hidup lebih baik dan berkultifasi lebih keras untuk mereka. Long Chen perlahan membentuk segel tangan, tetapi dia dengan cepat menghela nafas. Seperti yang diharapkan, di dunia abadi, seni magis benua surga bela diri tidak berguna. Ki spiritual benua surga bela diri adalah konsep yang sama sekali berbeda dari energi spiritual abadi tempat ini. Di sini, dia seperti seseorang yang bahkan tidak tahu kultifasi. Awalnya, Long Chen telah berencana untuk menemukan lokasi Long Aotian setelah datang ke dunia abadi. Pil tanah hitam yang telah ditelan Long Aotian tidak hanya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, tetapi juga meninggalkan jejak aura tanah hitam padanya. Itulah sebabnya Long Chen melepaskannya. Itu untuk menemukan kemana dia pergi sesudahnya dan dengan mudah membersihkan mereka juga, sementara juga mendapatkan langkah ke arah menemukan orang tuanya. Aura dunia abadi benar-benar berbeda dari benua surga bela diri, jadi Long Chen harus belajar bagaimana mengendalikan ki spiritual abadi ini terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa besar dunia abadi itu, selama dia terus merasakan, dia cepat atau lambat akan menemukan ke arah mana merek itu berada. Kemudian dia akan dapat menemukan Long Aotian. Baiklah, sepertinya kamu mendapatkan kembali kepercayaan dirimu. Bagus. Aku akan pergi sekarang. Hati-hati. Ingat, ahli waris bintang sembilan tidak bisa melihat terang hari. Setelah Anda terpapar, Anda akan menemukan banyak orang memburu Anda. Mata api penyucian Anda mungkin telah disegel sementara, dan Anda juga telah mengubah sembilan bintang Anda sehingga mereka tidak lagi sepenuhnya sama, tetapi akan lebih baik jika Anda tidak banyak mengeksposnya. Akademi Cakrawala Tinggi memiliki buku-buku kuno dan seni abadi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah akademi tertua dalam seratus domain dan seribu prefektur. Saya tidak perlu memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan, bukan? Kata ahli naga. Ya. Akan lebih baik jika saya dapat menemukan beberapa teknik kultifasi yang terlihat mirip dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan untuk menutupinya. Long Chen mengangguk. Tidak mungkin dia bisa menghindari pertempuran di dunia abadi. Jika dia tidak bisa menggunakan cincin suci atau baju perangnya, dia akan dibunuh. Jadi, metode terbaik adalah menemukan teknik dan keterampilan kultifasi lain yang akan menutupi keterampilannya, membuat orang berpikir bahwa mereka terlihat mirip tetapi tidak sama. Bagus kalau kamu mengerti. Jalannya ada di bawah kaki Anda. Sisanya terserah padamu. Setelah mengatakan itu, aura ahli naga menghilang. Ah, senior, kamu lupa memberitahuku kemana Ziyan pergi. Seru Long Chen tiba-tiba. Sayangnya, aura ahli naga sudah menghilang. Itu tidak menjawab. Baik, jika semua orang sudah diatur, saya kira Ziyan tidak akan tertinggal. Senior pasti punya alasan untuk tidak memberitahuku. Saudara, tunggu saja aku. Nama Master Long San akan bergema di dunia abadi. Long Chen melihat ke matahari dan bersumpah. Dia kemudian berbalik dan berjalan kembali menuju garis panjang. Bab 2804 dilucuti dari kualifikasi. Oh, bukankah itu orang yang menangis ketika dia gagal? Kenapa dia kembali? Dia tersenyum, dan terlihat percaya diri. Apa dia benar-benar gila? Siapa tahu, selalu ada beberapa orang seperti itu di setiap ujian. Saya sudah terbiasa, kata seseorang dengan jijik. Sepertinya pembicara ini tidak menyadari bahwa kata-katanya memberitahu semua orang bahwa dia telah gagal berkali-kali. Antreannya sangat panjang. Di benua surga bela diri, dia akan tiba di ujung benua dengan satu langkah, tetapi di sini, dia butuh satu jam berjalan. Ketika langkahnya cepat, dia mulai sedikit terengah-engah. Dadanya sakit, memaksanya untuk melambat. Dia baru saja naik ke dunia abadi, jadi aura fananya belum berubah. Menyerap terlalu banyak ki spiritual abadi sekaligus akan menyakitkan. Namun, dia dengan cepat melihat tablet besar di depan. Itu adalah tablet batu giok setinggi sekitar 10 meter, dan cahaya mengalir di atasnya. Dia kemudian menekankan tangannya ke tablet ini. Ini adalah tablet giok untuk perekrutan murid Akademi Cakrawala Tinggi. Hanya dengan menekan tangan terhadapnya, seseorang akan mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Ketika Longchen bertanya kepada seseorang tentang cara mendaftar, orang itu memberitahu dia tentang keberadaan tablet giok. Ketika tangannya menekannya, sejumlah besar informasi membanjiri kepalanya. Karakter yang tak terhitung jumlahnya juga mencap diri mereka di benaknya. Mereka sebenarnya adalah karakter abadi, dan mereka mengajari kita ini secara gratis. Longchen terkejut. Di benua surga bela diri, warisan spiritual semacam itu membutuhkan sedikit energi untuk dipertahankan, jadi hanya warisan penting yang ditransmisikan dengan cara ini. Warisan seperti itu menghabiskan banyak uang untuk sekte biasa. Namun, di sini, itu seperti gratis. Dia tidak hanya mendapatkan informasi yang dia butuhkan, tetapi rune dasar abadi juga merupakan bagian dari warisan ini. Sebenarnya ada perbedaan yang cukup besar antara karakter abadi ini dan karakter abadi yang dikenal di benua surga bela diri. Karena setiap karakter abadi memiliki beberapa persona dari dao abadi, setelah mengetahui begitu banyak karakter abadi, Longchen bahkan merasa tubuhnya lebih terbiasa dengan ki spiritual abadi di sekitarnya. Itu ajaib. Namun, karakter abadi ini semuanya mendasar, itulah sebabnya mereka bebas. Mereka hanya mengajarkan sedikit tentang sejarah, fondasi, warisan, dan aturan Akademi Cakrawala Tinggi. Informasi umum ini sangat rincin hanya dalam hal proses pendaftaran murid. Tempat ini mengadakan uji coba setiap 30 tahun sekali, dan siapapun di bawah 300 tahun dan yang basis kultifasinya telah mencapai puncak Transcendensi Fana dapat berpartisipasi. Longchen tidak tahu apa sebenarnya ranah Transcendensi Fana ini, tetapi melihat bahwa sebagian besar orang yang mengantre berada di Heaven Stage of Heaven merging ke-13, dia mengira bahwa ranah Heaven Merger dari Marsial Heaven Continent setara dengan Transcendensi Fana. Alam di sini. Pergi dari Fana ke abadi, naik ke alam yang lebih tinggi. Seharusnya begitu. Ki spiritual abadi di sini mungkin cukup untuk secara langsung meledakan seorang ahli nether passage, pikir Longchen. Usia 300 tahun sebagai batas untuk perekrutan murid tidak pernah terdengar di benua surga bela diri, tetapi di sini di dunia abadi, tampaknya normal. Tentu saja, di benua surga bela diri, alam penggabungan surga adalah puncak mutlak. Di sini, itu hanya persyaratan minimum untuk persidangan. Itu wajar saja. Ujian Akademi Cakrawala Tinggi mencakup lusinan ujian, beberapa untuk level tertentu dan beberapa lagi untuk spesialisasi tertentu. Hanya setelah melalui semua ujian ini, seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Cakrawala Tinggi. Dapat dikatakan bahwa pemilihan murid sangat ketat. Longchen melihat kembali ke garis tak berujung dan laju kemajuan yang lambat, dan dia menjadi gugup di dalam. Sepertinya penantiannya akan agak lama. Permisi, Nona cantik, bolehkah saya bertanya berapa lama Anda menunggu di sini? Tanya Longchen kepada seorang wanita yang tampak lembut dalam antrean. Mungkin karena lidahnya manis, dia dengan senang hati menjawab, aku sudah mengantri selama tiga bulan. Saya memperkirakan bahwa itu akan menjadi giliran saya sekitar setengah bulan dari sekarang. Adik laki-laki, kamu seorang ascender dari dunia bawah, kan? Anda mungkin tidak memiliki kristal abadi. Apakah Anda ingin kakak untuk meminjamkan Anda beberapa? Anda dapat mendaftar dengan cara itu. Petik 2. Wanita ini cukup baik. Udara fana Longchen yang berat menunjukkan padanya bahwa dia mungkin tidak dilahirkan di dunia abadi. Mereka yang naik dari dunia bawah sangat miskin karena barang-barang yang mereka bawa semuanya tidak berharga di sini. Melihat jubahnya yang lusuh dan rusak, wanita itu tidak bisa menahan perasaan kasihan pada Longchen. Mendengar kata-kata wanita itu, beberapa orang memandang Longchen. Harus diketahui bahwa biaya untuk uji coba ini tidak murah. Wanita ini sebenarnya bersedia meminjamkannya dalam jumlah besar. Terima kasih banyak, kakak. Padahal aku hanya penasaran. Saya masih tidak yakin apakah saya akan berpartisipasi dalam uji coba ini, kata Longchen bersyukur. Tidak perlu bagimu untuk berpartisipasi. Ini tidak seperti Anda bisa lulus. Jangan sia-siakan kristal abadi itu, cibir seseorang. Tidak diketahui apakah orang ini hanya cemburu atau apakah dia pada dasarnya memandang rendah as cender, tetapi dia tampaknya benar-benar tidak menyukai Longchen. Anda, ekspresi wanita itu sedikit tenggelam. Baginya untuk bersedia membantu Longchen adalah masalah di antara mereka berdua. Oleh karena itu, seseorang yang mencampuri urusannya membuatnya marah. Kakak, tidak apa-apa. Bagimu berdali dengan sampah seperti ini adalah kehilangan statusmu. Longchen mengibaskannya. Dia telah melihat terlalu banyak orang idiot seperti ini untuk mengganggu mereka. Waktu tunggu tiga setengah bulan terlalu lama, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Dia sedang memikirkan cara lain untuk langsung memasuki akademi. Siapa yang kamu sebut sampah, kamu dunia bawah merosot. Mengutuk orang itu dengan marah. Longchen secara naluriah, tanpa ragu-ragu, menamparkan wajah pria itu. Akibatnya, setengah dari wajah pria itu meledak dan darah memercik. Dia kemudian jatuh kembali, setengah giginya terbang di udara. Orang-orang di sekitarnya melompat. Longchen tampak lelah dan lemah, tetapi dia cukup kejam. Orang-orang di dunia abadi benar-benar berbeda. Saya sebenarnya khawatir saya akan membunuhnya. Longchen sendiri melompat. Tamparan ini bersifat naluriah, jadi dia hanya bereaksi cukup untuk menarik kembali setengah kekuatannya. Meski begitu, kekuatannya cukup mencengangkan untuk meledakkan separuh wajah pria ini. Untungnya, tengkoraknya masih utuh. Fakta ini menunjukkan Longchen bahwa orang-orang dari dunia abadi benar-benar memiliki tubuh fisik yang tangguh. Anda, orang itu dengan marah menembak. Namun, sebelum dia bisa menyerang Longchen, dia sekali lagi berputar dan jatuh, batuk seteguk darah. Tamparan Longchen telah menyebabkan cedera internal padanya. Segera setelah dia mencoba menggunakan kekuatannya, aliran darah datang padanya, hampir membuatnya pingsan. Siapa yang membuat keributan di sini? Pada saat ini, dua murid Akademi Cakrawala tinggi dengan baju besi perak berjalan mendekat. Setelah melihat mereka, hati Longchen bergetar. Keduanya memiliki aura yang kuat, sama sekali tidak kalah dengan pemburu sembilan dunia bawah paruh bayak itu. Hanya para murid yang menjaga gerbang sudah begitu kuat. Akademi Cakrawala tinggi benar-benar kuat. Saya mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah itu, dia mengutuk saya dan saya menamparnya. Longchen mengangkat bahu dan melaporkan apa yang terjadi. Murid yang berbicara sedikit mengernyit, melihat dari Longchen ke pria lain. Setelah itu, dia dengan dingin berkata, kalian berdua kehilangan kualifikasi untuk menghadiri persidangan. Itu tidak adil, teriak orang itu dengan marah. Bab 2805 Trik Kotor Ini benar-benar tidak adil. Dia jelas yang memilih berkelahi. Adik junior ini tidak bersalah. Anda seharusnya tidak melucuti haknya untuk berpartisipasi. Wanita itu berbicara karena Longchen tidak bersalah. Di sisi lain, Longchen mengangkat bahu. Tidak, aku merasa ini benar. Tanpa aturan, tidak ada ketertiban. Cara Anda menangani masalah ini adalah adil, benar, adil, efektif, dan tepat. He he, bagaimanapun juga, aku tidak berencana untuk berpartisipasi. Longchen berbalik dan pergi, membuat orang lain tercengang. Longchen mungkin tidak keberatan, tetapi orang ini telah mengantre selama tiga bulan. Dia telah melewati banyak pos pemeriksaan untuk memiliki kesempatan ini untuk masa depan yang hebat, jadi bagaimana dia bisa berakhir dikubur di sini. Kakak, saya Pan Ming Kiong. Anda tidak mengenal saya, tetapi Anda pasti tahu kakak laki-laki saya. Dia adalah Pan Ming Ying, murid inti. Dia berteriak. Murid akademi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, murid percobaan, murid luar, murid dalam, dan murid inti. Orang-orang ini di sini hanya dalam antrean untuk mendapat kesempatan menjadi murid percobaan. Adapun murid inti, mereka adalah elit yang dipilih dari jutaan dan jutaan jenius. Posisi mereka sangat tinggi. Pan Ming Kiong ini hanya merasa lebih unggul dari yang lain karena keberadaan kakak laki-lakinya di akademi. Karena itu, dia akhirnya bertindak sangat menghina orang lain dalam antrean selama ini, menyebabkan mereka tidak menyukainya. Namun, dilarang membuat keributan dalam antrean, atau, seperti yang terlihat di sini, mereka akan kehilangan hak untuk berpartisipasi. Jadi, tidak ada yang peduli dengannya. Sial baginya, dia akhirnya memprovokasi Long Chen. Tidak hanya dia ditampar di wajahnya, tetapi kualifikasinya juga dilucuti. Karenanya, dia buru-buru melaporkan nama kakak laki-lakinya. Pan Ming Ying, yang peringkat 47 di peringkat, tanya murid itu, melihat Pan Ming Kiong dari atas ke bawah. Iya-iya, itu dia, seru Pan Ming Kiong, gembira mendengar bahwa murid ini benar-benar mengenal saudaranya. Dan, tanya murid itu, dan apa, tanya Pan Ming Kiong, apa hubungannya dengan Anda dilucuti dari kualifikasi Anda, tanya murid itu dengan acuh-ta'acuh. Kamu, ekspresi tercengang Pan Ming Kiong hampir menyebabkan orang tertawa. Aturan adalah aturan. Si kecil itu mengatakannya dengan baik. Tanpa aturan, tidak ada ketertiban. Dia tidak lebih dari seorang asjender dari dunia bawah yang bahkan tidak tahu betapa hebatnya nama Akademi Cakrawala Tinggi. Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda lebih rendah darinya? Apakah Anda pikir aturan Akademi Cakrawala Tinggi akan ditekuk untuk satu murid di peringkat mortal? Anda benar-benar naif. Saya tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi kepada Anda. Cepat dan enyahlah, cibir murid itu. Baik, Pan Ming Kiong mengatupkan giginya dan pergi dengan marah. Namun, dia tampak agak tidak takut. Sepertinya dia berencana untuk membalas dendam. Betapa memuaskan. Saya harus berurusan dengan kesombongan Pan Ming Ying di Akademi sebelumnya, dan sekarang saya akhirnya bisa melampiaskan, tawa murid itu kepada temannya. Sayang sekali dia tidak melawan. Kalau tidak, Anda pasti akan memukulinya, kata temannya. Dia mungkin pergi untuk menggunakan beberapa koneksinya. Tetapi bahkan jika saya tidak bisa mengusirnya, saya bisa membuatnya mengantre lagi. Alangkah menyenangkannya, hahaha, kedua murid itu pergi sambil tertawa, meninggalkan yang lainnya dengan ekspresi aneh. Long Chen tidak menyadari apa yang terjadi sesudahnya karena dia menuju ke jalur yang berbeda. Selain garis raksasa, ada garis lain tidak jauh darinya. Tapi baris ini hanya memiliki beberapa orang. Itu adalah garis untuk para pekerja. Akademi Cakrawala Tinggi memiliki banyak murid, dan murid-murid itu membutuhkan banyak tenaga untuk menjaganya. Hal-hal tingkat terendah membutuhkan sejumlah besar pekerja. Namun, bahkan untuk pekerja, persyaratannya cukup tinggi. Ada tingkat 90% dari pencucian. Long Chen melihat banyak orang menggelengkan kepala dan meninggalkan tempat ini ketika dia tiba. Di depan Long Chen ada seorang pewawancara yang tanpa ekspresi menatapnya. Merasakan aura fana Long Chen, pewawancara mengerutkan kening. Berapa usiamu? Aku sudah lupa, kata Long Chen. Apakah kamu bodoh? Anda bahkan tidak ingat usia Anda sendiri. Apapun, ada penguji usia tulang di sana. Pergi menguji diri sendiri, kata pewawancara. Reaksi awalnya adalah kemarahan, tetapi kemarahan itu tertahan oleh satu tatapan dari Long Chen. Pada saat itu, dia hampir melompat keluar dari kulitnya. Dia merasa seperti bisa melihat mayat tak berujung dan lautan darah di mata Long Chen. Teror itu menyebabkan dia mengubah nada suaranya. Terima kasih banyak. Long Chen berjalan mendekat, memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak marah. Sejak mata api penyucian terbangun, dia merasa bahwa kendalinya atas dirinya sendiri telah memburuk. Dia baru saja menamparkan Pan Ming Kiong, dan sekarang dimarahi menyebabkan kemarahannya melonjak. Dia hampir meninju wajah pewawancara. Long Chen tidak tahu apakah ini karena mata api penyucian, tetapi dia hampir memiliki keinginan untuk membunuhnya begitu saja. Untungnya, orang ini cukup pintar untuk tidak mempersulitnya, atau jika dia kehilangan kendali, apalagi bergabung dengan Akademi Cakrawala Tinggi, dia mungkin akan diburu oleh Akademi dan dibunuh. Usia Tulang, 31. Long Chen terkejut. Tampaknya usia tulang ini beberapa tahun lebih muda daripada di benua surga bela diri. Apakah waktu dalam satu tahun berbeda di dunia abadi? Long Chen dengan cepat melewati beberapa ujian lagi, mengikuti garis. Namun, tiba-tiba, perutnya mulai keroncongan. Setelah tiba di dunia abadi, tubuhnya terasa aneh. Sekarang perutnya naik turun, jadi dia buru-buru bertanya di mana toiletnya. Dia bergegas ke sana, nyaris tidak berhasil sebelum pintu air dibuka. Setelah itu, bau busuk yang menyengat hampir membuatnya pingsan. Kenapa bau sekali? Long Chen dengan cepat menyadari bahwa ini adalah alam transendensi fana. Tujuannya adalah untuk memaksa keluar aura fana di dalam tubuh. Ketika tidak ada tempat lain untuk pergi, aura fana ini dikeluarkan dengan cara ini. Namun, sejak dia mencapai alam siantian, dia tidak pernah pergi ke toilet. Dia tidak terbiasa dengan itu. Setelah menyelesaikan kesulitannya, Long Chen yang segar berjalan kembali. Namun, saat dia hendak berbelok, dia berhenti. Dia mendengar dua orang berbicara. Hanya ada dua loongan lagi untuk pekerja. Kakak ketiga Sun menginginkan satu tempat, jadi aku serahkan yang lain padamu. Dapatkan sebanyak yang anda bisa, bisik salah satu dari mereka. Saya mengerti. Suara yang lain keluar serak, seolah-olah tenggorokannya dicekik oleh yang lain. Long Chen terkejut. Ada lebih dari 80 orang yang menjalani ujian sekarang, tetapi hanya ada dua tempat yang tersisa, dengan satu yang dipesan. Ada pun yang lain, itu diberikan kepada siapa yang paling bisa menyuap mereka. Tempat ini ternyata sangat korup. Keduanya menghilang setelah berbicara. Namun, Long Chen yakin salah satu dari mereka adalah penguji inti. Setelah itu, Long Chen bergabung dengan barisan sekali lagi, dan dengan cepat mencapai gilirannya. Pengujinya adalah seorang pria parubaya berwajah persegi. Tanpa melihat Long Chen, dia langsung bertanya, nama. Itu adalah pria bersuara serak. Karenanya, Long Chen langsung mengerti. Baru saja, orang yang telah diterima adalah orang yang tempatnya sudah dipesan. Sekarang hanya ada satu tempat yang tersisa. Long Chen. Mata Long Chen berkeliling, dan dia melihat sesuatu di atas meja yang membuatnya sedikit tersenyum. Orang itu akhirnya memandang Long Chen. Melihat pakaian Long Chen yang lusuh, dia tidak repot-repot menyembunyikan penghinaan dan kesabarannya. Saya telah memeriksa kualifikasi Anda. Kamu terlalu tua. Dia langsung menolak Long Chen. Terlalu tua. Apakah dia yakin bahwa dia tidak buta? Orang lain yang baru saja lewat berusia delapan puluhan. Long Chen hampir tertawa. Baik, Long Chen menganggup dan berbalik untuk pergi. Tapi saat dia berbalik, lengan bajunya, tidak sengaja, menjatuhkan teko elegan di atas meja. Hati-hati. Pemeriksa berteriak, tetapi teko dan beberapa cangkir pecah. Dia dengan marah berteriak, kamu membayar untuk itu. Saya tidak punya uang. Bisakah Anda memotongnya dari gaji saya? Tanya Long Chen tanpa daya. Bab 2806 ujian sulit yang menentang surga. Sama seperti itu, Long Chen menjadi pekerja percobaan dan menerima pelat statusnya digantung di pinggangnya. Para pekerja baru memiliki waktu tiga hari untuk mempelajari tugas dan hak mereka. Dengan kekuatan spiritual Long Chen yang kuat, dia menghafal semuanya hanya dalam satu jam. Biasanya, setiap pekerja baru diberi sembilan kristal abadi sebagai manfaat, dan itu bisa dianggap sebagai hadiah bagi para pendatang baru. Tetapi Long Chen tidak menerimanya karena dipotong dari gajinya. Penglihatan Long Chen cukup bagus untuk melihat bahwa teko itu tidak buruk, sehingga dia berhasil masuk. Pekerja hanya dapat melakukan beberapa pekerjaan tidak terampil di dalam akademi. Selanjutnya, jangkauan mereka sangat terbatas. Setelah memahami dasar-dasarnya, Long Chen dengan cepat menemukan peluangnya. Para pekerja di sini memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian untuk maju setiap lima tahun. Setelah lulus ujian ini, mereka dapat memperoleh status pekerja yang lebih tinggi dan kemudian memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba murid. Jika mereka membuat prestasi luar biasa, mereka bisa menjadi murid resmi akademi. Hei hei, kesempatan telah datang. Long Chen menemukan di mana pemeriksaan itu dan berjalan masuk. Lebih dari sepuluh orang segera terangkat dan menatapnya dengan gugup. Dia bingung pada awalnya tetapi dengan cepat menyadari bahwa jubahnya berbeda dari pakaian pekerja mereka. Berdasarkan ekspresi gugup mereka, mereka mungkin berpikir bahwa dia adalah pengujinya. Duduk, duduk. Tidak perlu gugup. Long Chen melambaikan tangannya. Orang-orang itu langsung duduk, tetapi saraf mereka tetap tegang seperti biasanya. Long Chen berkata, saya bukan penguji utama tetapi asisten penguji. Penguji utama tiba-tiba memiliki sesuatu yang muncul dan mengatakan kepada saya untuk memberi tahu Anda bahwa ujian hari ini untuk sementara dibatalkan. Ujian bisa dilakukan lain kali. Kami akan memberi tahu semua orang detailnya nanti. Orang-orang itu langsung santai. Setelah itu, mereka membungkuk kepada Long Chen dan berjalan keluar. Begitu mereka pergi, Long Chen segera duduk di tempat mereka. Kurang dari waktu sebatang dupa kemudian, seorang pria parubaya yang agak gemuk masuk. Melihat bahwa hanya ada satu orang yang hadir, dia bingung. Kenapa hanya kamu? Aku juga tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pemeriksa melihat sekeliling dan kemudian berkata, karena hanya kamu, mari kita langsung saja. Saya yakin Anda sudah diberitahu aturannya sebelumnya. Petik 2 Ya, Long Chen mengangguk. Meskipun dia tidak benar-benar mengenal mereka, itu tidak masalah. Bagus. Kamu pintar, tidak seperti orang bodoh yang picik. Meskipun Anda kehilangan gaji 10 tahun, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi murid sejati. Kesempatan ini dapat memungkinkan Anda untuk melambung tinggi dan jauh, dan kesempatan ini sudah dekat untuk Anda. Anak kecil, saya memandang Anda dengan baik. Puji penguji. Pada saat ini, Long Chen menyadari mengapa orang-orang yang pergi tampak seolah-olah dibebaskan dari beban berat. Tampaknya seluruh ujian ini adalah penipu. Gaji 10 tahun. Dengan kata lain, hanya untuk satu kesempatan ini, mereka harus bekerja secara gratis selama 10 tahun. Tak perlu dikatakan bahwa 10 tahun gaji ini akan masuk ke kantong lemak ini. Para pekerja ini sudah tua dan bakat mereka hanya rata-rata. Lelucon macam apa itu? Jika bakat mereka benar-benar bagus, siapa yang akan menjadi pekerja? Tanpa bakat apapun, bagaimana mereka bisa melewati cobaan dan menjadi murid? Itu adalah lelucon raksasa. Rasa bersalah yang dia rasakan karena menipu orang-orang itu lenyap. Sekarang sepertinya dia telah menyelamatkan mereka. Agaknya, orang-orang itu terpaksa mengikuti ujian ini apakah mereka mau atau tidak. Orang-orang yang dilihatnya oleh orang gemuk ini semuanya tidak beruntung. Begitu mereka menjadi pekerja tingkat yang lebih tinggi, 10 tahun gaji mereka akan masuk ke sakunya. Tidak heran dia sangat gemuk. Dia adalah ahli memakan keuntungan orang lain. Long Chen tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia menghadapi pertempuran gelap seperti ini di kelas bawah. Setelah melihat ini, tampaknya pertempuran ini bahkan lebih jahat dan tidak tahu malu daripada pertempuran dunia kultifasi. He he, tepatnya, visi mereka pendek, dan mereka tidak memahami pentingnya peluang. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, kekeh Long Chen. Betul sekali. Mereka bodoh. Adik kecil, kamu yang paling pintar. Ayo pergi. Saya akan menangani prosedurnya untuk Anda. Meskipun 10 tahun ke depan gajimu akan menjadi milikku, jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika saku Anda ketat, katakan saja. Saya akan menawarkan bunga termurah, janji si gendut. Di dalam, Long Chen memberi hormat kepada setiap wanita di keluarga gendut ini. Dia tidak hanya menipu orang lain, tetapi dia bahkan seorang rentenir. Sekali Anda meminjam uang darinya, apakah Anda akan mampu membayarnya seumur hidup Anda? Nyali si gemuk ini cukup besar. Begitu Long Chen bertanya, dia langsung meminjamkan Long Chen 2000 kristal abadi. Pekerja tingkat tinggi dapat memperoleh 100 kristal abadi sebulan, tetapi lemak ini langsung meminjamkannya 2000. Adapun apa yang disebut minat, Long Chen langsung mengatakan bahwa dia memercayai si gemuk, menyenangkannya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa uang yang dipinjamkan oleh Tuan Long San tidak pernah dikembalikan. Si gemuk bahkan dengan antusias memperlakukan Long Chen, membiarkannya dengan cepat menerima piring giyok untuk persidangan. Sisanya tinggal menunggu sidang. Tiga hari kemudian, Long Chen akhirnya memasuki tempat persidangan berlangsung. Ketika dia tiba, dia benar-benar tercengang. Setiap orang memiliki meja kecil dengan gulungan di atasnya, dan ada berbagai pertanyaan di dinding kristal. Setelah melihat pertanyaan-pertanyaan itu, kepala Long Chen berdengung. Semua kepercayaan dirinya sebelumnya menguap. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tentang waktu pertempuran kuno, lokasi perang antara dewa dan iblis, dan tokoh-tokoh menakjubkan yang telah mengubah medan perang. Long Chen tidak tahu jawaban bahkan untuk salah satu dari mereka. Ini semua adalah hal yang telah terjadi di dunia abadi, jadi bagaimana mungkin dia bisa tahu? Curang, Anda menggunakan kekuatan spiritual untuk mengintip orang lain. Anda didiskualifikasi. Sebuah gonggongan terdengar, dan seorang penguji mengambil seorang peserta seperti ayam dan melemparkannya keluar. Long Chen mulai berkeringat. Dia baru saja berencana menggunakan kekuatan spiritualnya untuk diam-diam memeriksa jawaban orang lain. Tapi seseorang ditangkap di depannya. Ada semua jenis soal ujian. Sejarah, geografi, musik, penempaan, formasi, budidaya, alkimia, seni jiwa, penyembuhan, dan puluhan studi lainnya. Yang membuat Long Chen merasa paling tidak bisa berkata-kata adalah yang seperti ramalan, ukiran, dan feng shui. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Long Chen akhirnya menyerahkan jawaban kosong untuk sebagian besar pertanyaan. Dia hanya bisa menulis sedikit untuk kultivasi, penempaan, dan formasi. Tapi untungnya, dia percaya diri mendapatkan nilai penuh di bagian alkimia. Setelah pemeriksaan selesai, Long Chen kembali menunggu berita. Bahkan sebagai pekerja tingkat tinggi, jangkauan gerakannya terbatas, jadi dia masih tidak bisa memasuki akademi yang sebenarnya. Namun, Long Chen sudah cukup puas. Jalurnya ini sudah jauh lebih cepat daripada yang lain. Orang-orang itu masih dalam antrean, sementara dia telah menyelesaikan pemeriksaan. Dia juga memiliki 2.000 kristal abadi. Bahkan pekerja tingkat tinggi tidak bisa masuk akademi untuk membeli dan menjual barang, jadi mereka hanya bisa membeli barang dari lemak. Tak perlu dikatakan bahwa lemak akan menaikkan harga. Namun, itu baik-baik saja. Long Chen langsung membeli 3 pil ascension mortal darinya untuk memaksa keluar aura fananya. Hanya sekali aura fananya dipaksa keluar, ki spiritual abadi dapat memasuki tubuhnya tanpa halangan. 3 pil ascension mortal membuat Long Chen kehilangan semua kristal abadinya, jadi Long Chen meminjam lebih banyak dari yang berlemak. Pada akhirnya, dia meminjam darinya 5 kali untuk membeli 13 mortal ascension pills. Itu memaksa keluar kurang dari setengah aura fananya. Setelah itu, si gemuk menolak untuk meminjamkan uang lagi. Mungkin dia berpikir bahwa uang yang Long Chen berutang padanya sudah membutuhkan 300 tahun kerja untuk membayar kembali, jadi pinjaman lebih lanjut akan terlalu berbahaya. Pada hari ini, hasil pemeriksaan diposting, jadi Long Chen buru-buru memeriksa hasilnya. Bab 2807 Institut Pill Aku gagal. Long Chen tidak dapat menemukan namanya di pengumuman publik, jadi hatinya jatuh. Tapi setelah itu, kemarahannya meningkat. Segala sesuatu yang lain mungkin gagal, tetapi bagian alkimia pasti sempurna. Ia lalu mengecek dan mengecek ulang daftar orang yang lulus tapi tetap tidak melihat namanya. Mereka yang namanya tidak ada dalam daftar telah gagal. Dia tidak bisa menerima ini. Si gemuk sepertinya sudah lama mengetahui hasil ini dan tertawa. Cukup. Kegagalan adalah kegagalan. Kembali dan mulai bekerja. Ingatlah untuk bekerja keras untuk membayar hutangmu. Haha. Mendengar ini, Long Chen meraih tenggorokannya, matanya merah. Tutup mulutmu. Satu kata lagi dan aku akan mencabut nyawamu. Si gemuk sialan ini benar-benar menertawakan kemalangannya. Long Chen benar-benar memiliki keinginan untuk membunuhnya. Tindakannya menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Harus diketahui bahwa ketika hasilnya diumumkan, lautan orang akan berkumpul. Oleh karena itu, dia secara alami menarik banyak perhatian. Siapa Long Chen? Tiba-tiba, sekelompok orang datang dari kejauhan, mengenakan jubah orang yang bertanggung jawab atas pemeriksaan. Kerumunan segera berpisah untuk membuat jalan bagi mereka. Aku Long Chen. Long Chen membuang lemak itu ke samping dan menatap penguji itu. Kamu hanya mendapat 17 poin secara total. Dari 75 bagian, Anda membiarkan 71 kosong, kata penguji. Kerumunan menatap kaget pada Long Chen. Apakah orang ini hanya datang untuk menimbulkan masalah? 75 bagian semuanya bernilai total 10 poin, dengan total 750 poin. 300 poin adalah nilai kelulusan. 500 luar biasa, dan 600 sangat menonjol. Ada banyak kandidat yang luar biasa sepanjang sejarah. Tapi sepertinya tidak pernah ada seseorang yang hanya mencetak 17 poin. Apakah orang ini hanya datang untuk menghina Akademi Cakrawala Tinggi? Namun, kamu mendapat nilai penuh di bagian Alkimia. Menurut aturan Akademi, Anda dapat menjalani pemeriksaan kedua di Pil Institute. Apakah kamu siap? Tanya pemeriksa. Kehebohan meletus ketika dia mengatakan ini. Nilai penuh dalam Alkimia. Itu adalah ujian tersulit di Akademi Cakrawala Tinggi. Nilai penuh di bagian ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Akademi. Bahkan murid-murid terkemuka dari keluarga Alkimia kebanyakan gagal dalam bagian ini. Bagi kebanyakan orang, skor mereka di bagian Alkimia adalah 0. Karena itu masalahnya, orang ini tampaknya unggul dalam memecahkan presiden sejarah. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Kita bisa pergi sekarang. Longchen menendang lemak di sampingnya. Sialan berlemak, tunggu saja. Begitu saya punya waktu, saya akan membuat Anda membayar korupsi Anda, bersembunyi dari atas dan menipu bagian bawah gaji mereka. Pemeriksa dengan dingin berkata, tidak perlu menunggu. Seseorang, datang dan tangkap dia. Bukan hanya satu orang yang melaporkan korupsinya. Kami akan melakukan investigasi yang tepat. Tidak, aku dijebak. Dia berhutang uang padaku. Dia menjebakku. Lemak itu diseret oleh dua murid, melolong seperti babi yang disembeli, tetapi tidak ada yang mengakuinya. Setelah itu, salah satu murid dengan tidak sabar memukul bagian belakang kepalanya, membuatnya pingsan. Dia kemudian diseret seperti babi mati. Di bawah tatapan semua orang, Long Chen pergi bersama penguji. Long Chen terkejut di bawah ke puncak gunung besar tempat elang raksasa menunggu mereka. Setelah itu, mereka melangkah ke punggungnya dan terbang. Apakah kamu penasaran mengapa kita tidak menggunakan formasi transportasi? Tanya pemeriksa saat melihat Long Chen menatap aneh. Long Chen mengangguk. Mempertimbangkan seberapa besar Akademi Cakrawala Tinggi, formasi transportasi akan lebih nyaman. Murid di bawah alam api surgawi tidak diizinkan menggunakan formasi transportasi karena kekuatan dunia abadi akan mengembun ketika mereka diaktifkan. Mereka yang belum menyalakan api surgawi mereka akan dihancurkan oleh kekuatan itu. Untuk seorang ascender seperti Mu yang kifananya belum mundur, formasi transportasi akan membunuhmu bahkan sebelum diaktifkan, jelas pemeriksa. Long Chen tidak berharap pemeriksa yang dingin ini benar-benar baik hati untuk menjelaskan hal-hal ini kepadanya. Pil Institute adalah tempat yang sangat istimewa di Akademi Cakrawala Tinggi. Anak-anak muda, saya harap Anda menghargai kesempatan ini. Anda harus tahu bahwa banyak alkemis ingin bergabung dengan kami, hanya untuk ditolak, kata penguji. Saya mengerti. Terima kasih banyak atas pengingatnya, kata Long Chen. Sekarang dia mengerti bahwa alasan mengapa pemeriksa begitu baik terkait dengan Institut Pil. Tampaknya bahkan di dunia abadi, alkemis masih memiliki status tinggi. Tidak ada yang mau menyinggung seorang alkemis. Dengan memperlakukan Long Chen sedikit lebih baik sekarang, jika dia benar-benar dapat bergabung dengan Institut Pil, akan lebih mudah baginya untuk meminta bantuan Long Chen di masa depan. Mereka terbang di atas punggung elang raksasa selama enam jam penuh. Long Chen memperkirakan bahwa Akademi ini mungkin bahkan lebih besar dari seluruh benua surga bela diri. Itu benar-benar berlebihan. Pada saat ini, mereka akhirnya mulai turun ke halaman. Namun, sementara tempat lain dipenuhi orang, tempat ini kosong dari satu jiwa. Kami sudah sampai. Anda bisa masuk sendiri. Semoga berhasil, kata penguji. Elang itu kemudian terbang sendiri, sementara penguji pergi ke formasi transportasi terdekat. Institut Pil. Dua karakter besar diukir di papan nama gedung ini. Garis-garisnya kuat dan berani, kaku. Namun mereka juga memiliki rahmat tertentu. Setiap pukulan mengandung persona dao. Seolah-olah ukiran sederhana ini mengandung esensi surga dan bumi. Tanpa disadari, Long Chen menjadi terpesona. Dia tertarik jauh ke dalam dua karakter itu. Namun, suara sapu menyapu tanah menarik Long Chen keluar dari kedua karakter itu. Pada titik tertentu, seorang lelaki tua kurus muncul di depan. Dia sedang menyapu jalan. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa dia harus melaporkan kedatangannya. Dia buru-buru bergegas, hanya untuk menemukan bahwa tempat ini terlalu besar. Pemeriksa juga tidak memberitahunya ke mana harus pergi. Oleh karena itu, dia bertanya kepada penyapu, Senior, maaf mengganggu Anda, tetapi apakah Anda tahu di mana harus mendaftar untuk ujian pil institute? Penatua itu benar-benar fokus pada penyapuannya. Sepertinya dia bahkan tidak menyadari keberadaan Long Chen sampai Long Chen berbicara dengannya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ketika Long Chen melihat wajahnya, atau lebih tepatnya, matanya, dia melompat. Mata itu dipenuhi dengan garis, seperti rune yang tak terhitung jumlahnya yang berputar. Hanya setelah matanya terfokus, pupilnya muncul. Itu adalah pemandangan yang aneh. Untungnya, penatua ini terlihat baik sehingga tidak terasa begitu buruk. Senior, saya tidak cocok untuk alamat seperti itu dari teman muda ini. Anda semua adalah pilar masa depan institut pil, sementara saya hanya seorang pekerja yang menyapu lantai. Anda bisa memanggil saya orang tua, kata yang lebih tua. Senior terlalu rendah hati, bolehkah saya bertanya di mana tempat ujian? Saya datang untuk melapor, dan saya tidak ingin menahan mereka, kata Long Chen. Jalan lurus dan belok kanan di perempatan kedua. Ah, nak, apakah emosimu baik? Tanya yang lebih tua tiba-tiba. Pertanyaan mendadak ini membuatnya lengah. Dia berkata, tidak apa-apa. Penatua itu menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melanjutkan menyapu. Long Chen bingung dengan pertanyaan itu, tetapi setelah mengucapkan terima kasih, dia masuk ke institut. Bab 2808 tidak dapat bertahan lagi. Long Chen mengikuti jalan setapak, dan butuh waktu lama untuk berjalan sebelum akhirnya mencapai area pendaftaran. Namun, ketika dia tiba, dua murid berjubah putih dengan tanda tungkupil di lengan baju mereka dengan tidak sabar memelototinya. Kenapa kamu sangat lambat? Apakah Anda menyadari bahwa Anda terlambat lebih dari dua jam? Apakah Anda tidak tahu bagaimana mengikuti aturan apapun? Petik 2 Gelombang kemarahan yang tidak jelas langsung naik di dalam Long Chen. Dia dengan dingin berkata, tidak ada yang memberi tahu saya waktu, jadi bagaimana saya bisa terlambat? Kamu berani berdebat. Murid itu marah. Cobalah untuk menekan saya lebih jauh dan saya tidak akan hanya berdebat. Aku akan menamparkan mulut itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Ekspresi Long Chen tenggelam. Akademi sialan apa ini? Apakah itu akademi untuk para idiot? Jika ini adalah benua surga bela diri, dia sudah lama menamparkan orang ini sampai mati. Sejak dia memasuki akademi ini, dia telah menemui banyak blokade tidak masuk akal. Long Chen tidak merasa seperti dia telah memprovokasi siapapun, namun selalu ada orang yang melemparkan diri ke arahnya untuk menghalangi jalannya. Mungkinkah dia ditakdirkan untuk menjadi magnet masalah di dunia abadi juga? Mencari kematian, kedua murid itu segera marah. Harus diketahui bahwa setiap pendatang baru yang datang ke sini semuanya sopan dan hormat. Pendatang baru mana yang berani berbicara dengan mereka tanpa rasa takut? Apa yang menyebabkan begitu banyak kebisingan? Sebuah suara keras tiba-tiba datang dari ruangan di belakang mereka. Kakak, tunggu saja, aku akan menempatkanmu di tempatmu nanti. Bawa ini dan enyahlah ke kelasmu, kata murid itu dengan keras, melemparkan Ubin ke Long Chen. Long Chen menerima Ubin dan mencibir, saya bukan orang baik. Jika Anda tidak terburu-buru untuk bereinkarnasi, jangan memprovokasi saya. Saat Long Chen masuk ke ruang kelas, kedua murid itu dibiarkan dengan ekspresi gelap. Mereka belum pernah bertemu pendatang baru yang arogan seperti itu. Di sisi lain, ekspresi Long Chen juga tidak terlalu bagus. Mungkin dia sudah terlalu lama menjadi hegemon di benua surga bela diri, dan pada akhirnya, tidak ada seorang pun di benua itu yang berani berbicara dengannya seperti ini. Oleh karena itu, dia merasa seperti dia tiba-tiba jatuh dari seekor naga menjadi seekor anjing. Ada pintu batu tertutup rune di depan. Ketika Long Chen berdiri di depannya, Ubin sedikit bergetar, dan pintu perlahan terbuka. Dia tiba di dalam sebuah kelas. Ada meja dengan ribuan murid muda duduk di sana. Ketika Long Chen tiba, tatapan semua orang tertuju padanya. Tentu saja, itu termasuk guru yang duduk di atas platform. Penatua itu kurus dan kaku, dengan bibir yang sangat tipis yang melengkung ke atas di sudut mulutnya. Penatua adalah guru yang bertanggung jawab atas para pendatang baru. Meskipun para pendatang baru ini telah lulus ujian awal, mereka masih belum dihitung sebagai murid luar dari Pil Institute. Mereka harus melalui beberapa pemeriksaan dan pengamatan lebih lanjut. Jika hasil mereka memuaskan, mereka akan menjadi murid luar. Kamu Long Chen. Penatua memandang Long Chen dan mengeluarkan sesuatu. Dia menatap Long Chen seolah memverifikasi sesuatu. Saya, Long Chen mengangguk. Berperilaku sendiri. Ini pertanyaan ya atau tidak? Bentak si Penatua. Long Chen hampir pingsan karena marah. Apakah orang-orang di dunia abadi memiliki sesuatu yang salah dengan kepala mereka? Itu hanya kata tambahan. Atau apakah Penatua ini sengaja menyebabkan masalah baginya? Orang-orang dari dunia bahwa semuanya sangat arogan saat menjadi lemah. Mereka yang terburuk untuk diawasi, tetapi karena ini adalah Akademi Cakrawala Tinggi, dan Institut Pil adalah lembaga paling istimewa di dalam Akademi, akan lebih baik jika kalian semua lebih pintar. Saya tidak peduli jika Anda dari dunia abadi atau ascender. Sekarang Anda di sini, semua keberuntungan seumur hidup Anda telah habis. Berperilakulah sendiri dan jangan merusak prospek masa depan Anda. Penatua akhirnya menarik pandangannya dari Long Chen dan menyapu pandangannya ke semua orang, jelas menggunakan Long Chen sebagai alat pengajaran, contoh apa yang tidak boleh dilakukan. Api kemarahan membara di hati Long Chen. Mungkinkah nasib buruknya akan terus mengganggunya di dunia abadi juga? Mengapa dia selalu bertemu orang bodoh? Apakah ini kasus idiot yang bisa bereproduksi tanpa batas? Kelas ini sudah menunggumu selama dua jam. Minta maaf kepada semua orang. Tanya yang lebih tua. Apakah kamu yakin kepalamu tidak penuh dengan kotoran? Mengapa satu-satunya hal yang keluar dari mulutmu adalah omong kosong? Long Chen menatap yang lebih tua dengan ekspresi yang tak terbayangkan. Murid-murid lain di ruangan itu tersentak, menatapnya dengan ngeri. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah dia tidak peduli dengan masa depannya? Anda, penatua dengan marah melompat. Kamu apa? Jika Anda menggunakan jari Anda untuk menunjuk ke arah saya, saya akan mematahkan kaki anjing Anda itu. Apakah orang tuamu tidak mengajarimu bahwa tidak sopan menunjuk orang lain? Ketika saya dikirim ke sini, tidak ada satu orang pun yang memberitahu saya bahwa ada waktu yang diatur. Karena tidak ada yang memberitahu saya bahwa ada waktu yang ditentukan, bagaimana saya bisa terlambat? Apa hubungannya kamu menunggu dua jam denganku? Kamu tumbuh seperti anjing, dan sekarang mulutmu mengeluarkan kotoran anjing, kutuk longchen. Daya tahannya mencapai batasnya. Dia lebih suka tidak bergabung dengan Akademi Cakrawala Tinggi jika dia harus menderita omong kosong ini. Jika ini terus berlanjut, apalagi berkultivasi, dia mungkin akan langsung mati karena marah. Kamu, kamu, kamu kehilangan kualifikasimu. Keluar dari sini, teriak yang lebih tua. Dilucuti dari kualifikasi saya. Anda adalah orang-orang yang memanggil saya ke sini. Sekarang kamu pikir kamu bisa menyuruhku pergi juga. Apa? Menurutmu aku monyet menari untukmu. Jika Anda ingin saya pergi, maka baiklah. Beri aku penjelasan yang tepat. Cibir longchen. Alasan, Anda datang terlambat, mengganggu kelas, dan menghina guru. Salah satu dari alasan ini sudah cukup. Teriak yang lebih tua. Bodoh. Tidak ada yang memberitahu saya waktu, jadi mengatakan saya terlambat tidak menahan air. Mengganggu kelas. Anda adalah orang yang berteriak dan menyemburkan omong kosong. Saya hanya berdebat untuk apa yang benar. Untuk menghina guru, apakah saya harus menerima dihina oleh Anda hanya karena Anda guru? Anda adalah orang yang menyebabkan masalah tanpa alasan, menyalahkan saya, dan kemudian meminta saya untuk meminta maaf untuk ini. Saya tidak terlambat, jadi mengapa saya harus meminta maaf? Anda adalah orang yang menghina saya lebih dulu, jadi mengapa saya tidak bisa melawan? Jika itu benar-benar logika Akademi Cakrawala Tinggi, maka mintalah petinggi keluar dan akui bahwa ini adalah aturannya. Aku akan segera pergi jika itu masalahnya. Pembuat keputusan dari Akademi Cakrawala Tinggi, keluar dan mari kita berdebat. Kalimat terakhir Longchen adalah raungan yang berisi amarahnya dan niat membunuh yang menakutkan. Meskipun tempat ini adalah dunia abadi dan suaranya tidak bisa pergi terlalu jauh, itu masih menakutkan. Kedua murid di luar kelas yang memikirkan bagaimana menempatkan Longchen di tempatnya kemudian hampir melompat keluar dari kulit mereka. Orang ini diberitahu agak terlambat dan tidak diberitahu waktu. Dia tidak bisa dikatakan terlambat. Biarkan kelas berlanjut. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Ekspresi penatua segera berubah. Bab 2809 dengan keras memukul seorang guru. Raungan Longchen akhirnya menarik perhatian para petinggi. Namun, tampaknya para petinggi Institut Pil tidak ingin mengungkapkan diri. Mereka hanya mengirim kabar. Namun, kata-kata mereka seperti dekrit kekaisaran. Ekspresi guru menjadi sangat jelek. Duduklah, kata yang lebih tua dengan dingin. Dia tidak bisa lagi berpegang pada topik Longchen terlambat untuk mempersulitnya, jadi yang lebih tua hanya bisa melanjutkan pelajaran. Akibatnya, Longchen berjalan ke tempat duduknya di depan tatapan terkejut semua orang. Hanya ada satu kursi yang tersedia, jadi mudah ditemukan. Di antara para murid, ada beberapa yang melemparkan tatapan kagum pada Longchen. Dia benar-benar berani mengutuk seorang guru sambil membiarkan guru itu tidak berdaya untuk membalas. Keberanian itu bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Namun, ada juga yang memandang rendah dirinya, tidak memiliki pendapat yang baik tentang tindakannya. Dengan menyinggung seorang guru, dia cepat atau lambat akan menghadapi pembalasannya. Ada pun sebagian besar murid, mereka dengan bijak memilih untuk tetap menatap ke depan, seolah-olah tidak ada yang terjadi, takut reaksi atau tatapan apapun di pihak mereka dapat memicu kemarahan guru. Kita bisa mulai pelajarannya sekarang. Meskipun Anda telah lulus ujian awal, itu tidak berarti bahwa Anda memenuhi syarat untuk mempelajari pil dao di dalam pil institute. Kelas-kelas ini akan memungkinkan kami untuk mengamati seberapa baik Anda belajar, dan jika Anda bisa lulus, Anda akan dianggap sebagai murid luar dari pil institute. Jadi, periode ini sangat penting bagi Anda. Saya tidak peduli status atau posisi apa yang Anda miliki di dunia luar. Ketenaran Anda tidak penting di sini. Di sini, Anda hanya seorang siswa. Sebagai seorang siswa, Anda harus memiliki sikap belajar yang rendah hati, kata sesepuh. Dia dengan jelas menatap Longchen ketika dia mengatakan ini. Namun, Longchen bahkan tidak memandangnya. Akademi Cakrawala Tinggi ini telah mengecewakannya sama sekali. Oleh karena itu, dia saat ini sedang mempertimbangkan apakah dia harus meninggalkan tempat ini atau tidak dan mencari tempat untuk berkeliaran. Mungkin dia pertama-tama bisa menemukan cara untuk mencari orang tuanya. Pelajaran sesepuh berlanjut, dengan dia bercerama tentang apa artinya menjadi seorang siswa dan sikap yang benar. Baru setelah cerama panjang itu dia mulai berbicara tentang dasar-dasar alkimia. Longchen hampir tertawa ketika mendengar ini. Dasar-dasar ini benar-benar dasar. Penatua ini bahkan menumpuk banyak tentang komposisi dan sifat pil flames dan tungku pil. Seseorang yang bisa lulus ujian dan datang ke sini harus sudah menjadi seorang alkemis. Itu seperti seseorang mengatakan kepada orang dewasa bahwa mereka harus makan dengan mulut mereka, bernapas dengan hidung mereka, jangan menyentuh logam panas dengan tangan mereka. Longchen, apa yang membuatmu tersenyum? Teriak yang lebih tua. Semua orang menoleh ke Longchen dan dia terkejut. Apakah senyumnya benar-benar begitu jelas? Tidak apa, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu yang lucu, kata Longchen, tidak mau berbohong. Apakah kamu pikir aku berbicara omong kosong? Katakan padaku, apa artinya memurnikan pil? Tanya yang lebih tua. Pil pemurnian adalah proses spiritual untuk mengekstraksi esensi obat dan menggabungkannya dengan kekuatan pil flem, kekuatan spiritual, dan tao surgawi, jawab Longchen santai. Hahaha, Anda bahkan tidak tahu dasar-dasarnya. Anda benar-benar katak di dasar sumur. Siapa yang bisa memberitahunya apa artinya memurnikan pil? Seorang siswa berdiri dan dengan bangga berkata, murid tahu. Dao Alkimia berisi semua manifestasi. Tercatat bahwa seorang alkemis menggabungkan langit dan bumi, 10 ribu tao, dan 10 dunia planar. Obat-obatan yang berharga harus diperlakukan sesuai dengan 5 sifat, dingin, sejuk, netral, hangat, dan panas. Transformasi dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, tanah. Orang itu sepertinya sedang membaca buku dan menghabiskan hampir 1 jam berbicara, ludahnya beterbangan. Tak perlu dikatakan bahwa kemampuannya untuk melafalkan hal-hal yang telah dia hafal sangat bagus. Bagus sekali, kamu boleh duduk. Penatua itu menganggu, menatapnya dengan baik. Setelah itu, murid itu melirik Long Chen dengan mengejek. Sepertinya dia memiliki penghinaan alami untuk Long Chen sebagai seorang as-gender. Penatua menoleh ke Long Chen dan tersenyum dingin. Aku tidak melihat kertas ujianmu, jadi aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan poin penuh. Tapi Anda bahkan tidak hafal dasar-dasarnya. Tampaknya bahkan para senior dari Pil Institute bisa lalai. Petik 2. Penatua dengan jelas mengatakan bahwa Long Chen hanya mendapat nilai penuh pada ujiannya karena kecerobohan dari pihak penguji. Begitulah cara dia mengacaukan jalannya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Berapa banyak teknik yang ada untuk mengubah Pil Flame? Tanya yang lebih tua. Ada banyak jenis, kata Long Chen tanpa ekspresi. Dia sudah tahu tujuan sesepu ini. Huff, lelucon apa? Siapa yang bisa memberitahunya berapa banyak jenisnya? Dengus yang lebih tua. Ada 3.916 jenis. Seseorang yang dapat mengendalikan lebih dari 100 jenis dapat menjadi seorang guru, jawab murid yang lain. Apakah kamu mendengar itu? Anda tidak tahu apa-apa, namun Anda masih bertindak begitu sombong. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Ejeksi Penatua. Aku tidak tahu tentang keberanian, tapi seharusnya giliranku untuk menanyakan sesuatu padamu. Berapa banyak obat-obatan berharga yang ada di seluruh dunia? Tanya Long Chen. 87.634.361, jawab sesepuh tanpa ragu-ragu. Menggunakan pertanyaan ke kanak-kanakan seperti itu terhadapku, aku benar-benar khawatir dengan kecerdasanmu. Apakah Anda pikir semua orang sama bodohnya dengan Anda? Petik 2. Tidak sedikit orang yang tertawa. Tampaknya pertanyaan Long Chen benar-benar bodoh. Semuanya bisa dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Apa ini di tanganku? Long Chen mengeluarkan obat yang berharga dan melemparkannya ke Penatua. Penatua itu bingung dan kemudian mencibir, ini adalah sampah dari pesawat yang lebih rendah. Itu tidak bisa masuk ke catatan dunia abadi. Jika Anda tidak tahu, maka Anda tidak tahu. Saya mengatakan semua obat-obatan berharga di seluruh dunia, bukan hanya dunia abadi. Anda bahkan tidak bisa memahami pertanyaannya tetapi melontarkan beberapa omong kosong. Apakah kamu yakin kamu bahkan punya otak? Para murid tertangkap basah. Itu benar-benar terjadi. Long Chen telah mengatakan seluruh dunia. Itu secara alami termasuk dunia abadi dan dunia fana. Saya datang dari pesawat yang lebih rendah. Saya adalah katak di dasar sumur. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana Anda tahu bahwa tidak ada dunia yang lebih besar di luar dunia abadi? Anda mengejek saya adalah pot yang menyebut ketel hitam. Anda menggunakan pembelajaran Anda yang terbatas untuk menilai dunia tanpa batas ini. Itu bodoh dalam dirinya sendiri. Seorang guru memandu jalan menuju Dao. Bagaimana orang kecil picik yang berhati sempit seperti mu cocok menjadi guru? Long Chen berdiri setelah selesai berbicara. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya guru itu dengan marah. Kikeru di tubuh saya terlalu kuat. Lima organ dalam saya bersirkulasi, mendorong kidara saya ke bawah. Ada kekuatan luar yang mempercepat sirkulasi ini. Kotoran telah berkumpul dan bersiap untuk pecah, kata Long Chen, memberi isyarat saat dia berbicara. Apa yang kamu coba katakan? Teriak guru itu. Saya mencoba untuk mengatakan bahwa saya akan mengambil omong kosong. Long Chen berkata, saya mencoba meniru cara Anda berbicara selamanya tentang sesuatu. Mungkin saya tidak melakukannya dengan baik. Maaf untuk itu. Semuanya, selamat tinggal. Long Chen berjalan keluar. Tempat sampah macam apa ini? Dia belum belajar apa-apa tapi hampir siap meledak karena marah. Jika ini masalahnya, dia lebih suka mencari tempat lain untuk pergi. Guru belum pernah melihat seorang siswa pergi atas kemauan mereka sendiri seperti ini. Oleh karena itu, seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Ketika Long Chen melewatinya, dia tiba-tiba menghancurkan telapak tangannya ke arah Long Chen. Ledakan. Akibatnya, meja di depannya muncul di tangan Long Chen dan menabrak kepalanya. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan kepalanya pecah dari meja setebal tiga inci. Long Chen kemudian menendang perutnya, mengirimnya menabrak dinding. Tubuhnya tertanam di dinding dengan meja masih tergantung di lehernya. Dia jatuh pingsan. Setelah itu, Long Chen menepuk tangannya dan berjalan keluar di bawah tatapan semua orang yang terpana. Bab 2810 Penatua Bintang 7 Cepat, selamatkan guru. Murid-murid itu hanya bereaksi sekarang dan dengan cepat menarik guru itu keluar dari dinding. Tiba-tiba, di tengah kebingungan, dua teriakan terdengar dari luar. Melihat dua sosok ditembakkan seperti bola meriam, para murid buru-buru melarikan diri. Kedua sosok itu kemudian menabrak dinding, tinggal di sana sebentar sebelum perlahan meluncur ke bawah. Mereka meringkuk dan mengerang kesakitan. Keduanya adalah murid yang berjaga di pintu masuk. Long Chen telah memberi mereka masing-masing tamparan saat keluar. Melihat adegan ini, para murid hanya saling menatap, terperangah. Mereka belum pernah melihat karakter yang begitu kejam dalam hidup mereka. Institut paling istimewa di Akademi Cakrawala Tinggi. Sampah. Ekspresi Long Chen gelap karena marah. Akademi ini benar-benar berantakan. Di dunia bawah, dia belum pernah melihat sekte kacau sejauh ini. Korupsi, busuk, intimidasi yang lemah, bahkan para guru memandang rendah orang lain. Sekarang, Long Chen curiga bahwa ahli naga itu sengaja mengacaukannya untuk mengirimnya ke sini. Tempat sampah macam apa ini? Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sementara orang-orang ini masih dalam kekacauan, dia berjalan keluar. Namun, ketika dia mencapai pintu keluar, dia tercengang. Bagaimana tepatnya dia harus pergi? Dia datang dengan tunggangan terbang. Tunggangannya sudah pergi, dan dia tidak bisa menggunakan formasi transportasi. Apakah dia seharusnya berjalan? Akademi Cakrawala Tinggi sangat besar. Dia telah melihat ngarai dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dalam penerbangan ke sini. Setiap langkah akan dipenuhi dengan bahaya jika dia berjalan. Penatua di pintu masuk masih menyapu, jadi Long Chen mendatanginya. Senior, bolehkah saya bertanya ke mana saya harus pergi untuk meninggalkan Akademi Cakrawala Tinggi? Penatua tidak memandang Long Chen. Sambil masih menyapu dengan sungguh-sungguh, dia menjawab, Anak muda, mengapa kamu ingin pergi? Anda harus tahu bahwa Akademi Cakrawala Tinggi adalah tempat yang diimpikan oleh banyak orang untuk datang. Tempat sampah ini bukanlah tempat yang ingin kutinggalkan sehari lagi. Yang kutemui hanyalah sekelompok idiot seperti anjing. Jika saya tinggal lebih lama lagi, saya akan mulai membunuh orang. Jika itu terjadi, saya tidak akan bisa pergi, kata Long Chen menggelengkan kepalanya. Seperti anjing. Apa artinya? Tanya yang lebih tua. Ah, tidak apa-apa. Bagaimanapun, Akademi Cakrawala Tinggi benar-benar mengecewakan. Saya ingin pergi. Senior, bisakah Anda memberitahu saya jalan yang benar yang harus saya ambil? Long Chen menangkupkan tinjunya. Meskipun penatua ini baru saja menyapu, Long Chen merasakan aura yang tak terlukiskan dari penatua ini, membuatnya merasa bahwa penatua ini tidak biasa seperti yang terlihat. Perasaan itu sepenuhnya berasal dari indera seni tubuh hegemon bintang 9. Namun, kali ini, bahkan seni tubuh hegemon bintang 9 hanya mampu memberi Long Chen perasaan yang sangat samar. Dia tidak bisa menangkap apa maksudnya. Tidak peduli apa, bahkan jika dia salah menilai, tetua ini pasti tahu bagaimana pergi setelah berada di sini begitu lama. Apakah jalan yang benar ada di dunia ini? Jika Anda bahkan tidak dapat berjalan dengan benar di jalan di depan Anda, maka jalan apapun yang Anda ambil pada akhirnya akan berakhir di jalan buntu, kata tetua. Long Chen terkejut. Kata-kata tetua ini memiliki banyak arti. Sepertinya dia memberinya nasihat. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 sosok muncul di langit. Orang-orang ini mampu berdiri di langit saat berada di dunia abadi. Oleh karena itu, setelah melihat mereka, hati Long Chen bergetar. Bocah kurang ajar, kamu berani menyebabkan kekacauan di pil institute. Berlututlah dan tunggu untuk dieksekusi. Teriak salah satu dari mereka. Berlutut untuk dieksekusi. Hahaha. Kemarahan Long Chen langsung menyala sekali lagi. Jika Anda ingin mengeksekusi saya, maka datang dan coba. Biarkan saya melihat berapa banyak dari Anda, orang-orang yang tinggi dan perkasa, yang dapat hidup untuk melihat matahari besok. Niat membunuh meletus di mata Long Chen. Sejak datang ke Akademi Cakrawala Tinggi, dia hanya menemui kesulitan di setiap langkahnya. Dikelilingi oleh karakter keji itu tak tertahankan. Jika orang-orang ini benar-benar menyerangnya, meskipun dia tidak mengetahui alam orang-orang ini, dia yakin beberapa dari mereka akan binasa jika dia benar-benar habis-habisan. Mencari kematian, orang itu meraung dengan marah, tetapi tepat ketika dia bersiap untuk menyerang, tetua yang menyapu berbicara. Anak-anak muda seharusnya tidak memiliki temperamen yang berapi-api. Mengorbankan hidup seseorang untuk momen emosi sama sekali tidak sepadan. Petik 2. Orang tua, fokus saja pada sapuanmu. Teriak orang itu. Jika bukan karena usia sesepu ini, dia mungkin akan langsung menyerangnya. Penatua menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melanjutkan menyapu. Adapun Long Chen, untuk menghindari melibatkan dia, dia sengaja mengambil beberapa langkah menjauh dari yang lebih tua. Dia kemudian melihat para murid yang baru saja datang. Long Chen saat ini siap untuk membunuh. Kemarahan di dalam dirinya masih membara, tetapi sekarang setelah dia memasuki kondisi pertempuran, itu adalah kemarahan yang tenang. Energi astralnya kemudian mulai beredar di dalam dirinya. Meskipun Yuan spiritualnya telah benar-benar lenyap setelah memasuki dunia abadi, energi astralnya masih ada. Begitu dia menyerang, dia pasti akan mengambil nyawa mereka. Ini hanya keinginannya. Dia sebenarnya tidak begitu kejam dan tanpa ampun, tetapi kehendaknya tidak mengizinkan dia untuk dihina seperti ini. Itu adalah garis bawahnya. Kamu berani melawan. Tangkap dia. Murid itu dengan penasaran menukik turun dari langit seperti elang, telapak tangannya menghantam dada Long Chen. Gerakannya terampil dan percaya diri. Ki abadinya beredar di dalam dirinya, memiliki kekuatan besar. Namun, sebelum dia bisa menyentuh dada Long Chen, tangan Long Chen telah mengenai wajahnya. Tidak ada yang menyangka seseorang yang kifananya belum mengalami kemunduran akan memiliki kemampuan untuk menyerang balik di bawah tekanan aura abadi. Kekuatan tamparan ini langsung mematahkan leher murid itu. Dia terlempar ke tanah, melepaskan gelombang debu. Tubuhnya berkedut, tetapi dia tidak bisa bergerak. Semua orang yang melihat ini terkejut. Menyusul keterkejutan itu adalah kemarahan, dan mereka semua menyerang Long Chen bersama-sama. Kaki Long Chen terayun, menjatuhkan satu murid. Dia kemudian meraih pergelangan kaki yang terakhir dan menggunakannya sebagai senjata manusia, mengayunkannya ke yang lain. Yang lain melompat kaget. Tulang orang itu patah, jadi dia benar-benar kehabisan akal. Jika mereka semakin melukainya, itu bisa berakibat fatal. Sebagai murid penegak hukum dari Pil Institute, mereka adalah alkemis yang tidak ahli dalam pertempuran. Namun karena status mereka, tidak ada yang berani melawan saat mereka menyerang. Tentu saja, hari ini yang mereka serang adalah Long Chen. Lepaskan dia, murid-murid itu mundur dan berteriak pada Long Chen. Sekelompok idiot yang belum pernah melihat darah sebelumnya juga berani menjadi sangat arogan. Anda telah menjalani kehidupan yang terlalu damai. Kepalamu sudah membusuk. Long Chen memandang murid-murid itu dengan jijik. Segera setelah pertempuran dimulai, dia menyadari bahwa murid-murid ini mungkin memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi kemampuan bertarung mereka yang sebenarnya sangat buruk. Adegan saat ini membuat Long Chen memikirkan bagaimana dia pertama kali bergabung dengan biara Suantian saat itu. Dunia abadi, itu bahkan lebih buruk daripada dunia fana. Ada lebih banyak idiot di sini. Berat, kamu berani memperlakukan kami seperti ini. Tunggu saja. Ah, murid yang tergantung di genggaman Long Chen masih bisa berbicara. Long Chen kemudian melemparkannya ke tanah, mematahkan bahu dan pahanya. Namun, Long Chen juga menyambungkan kembali lehernya, langsung memungkinkan murid itu merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia berteriak seperti babi yang disembeli. Selama waktu ini, semakin banyak orang datang, menatap Long Chen dengan kaget. Pendatang baru benar-benar berani menyiksa penegah hukum. Berhenti. Tiba-tiba, teriakan tajam terdengar, yang dipenuhi dengan keagungan, dan itu mengguncang jiwa orang. Seorang pria parubaya berjubah putih dengan sabuk diok di pinggangnya muncul. Ketika pria itu muncul, semua orang buru-buru membungkuk. Salam, Penatua Bintang 7. selamat menikmati. 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 Terima kasih.